Inilah video Aparat kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda, Sulawesi Selatan terlibat kejar-kejaran dengan sebuah mobil sport milik dua pengedar sabu di Jalan Poros, Kecamatan Mer Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada 28 November 2023 lalu Namun tidak berlangsung lama pelaku berhasil diringkus setelah salah satu mobil petugas menghadang dari depan mobil sport tersebut petugas pun berhasil menemukan barang bukti berupa 20 paket jenis sabu dengan berat 850 gram yang disimpan di dalam tas dan akan dibawa serta hendak diedarkan Selain itu petugas juga menemukan sejumlah nota transferan uang dan menyita ponsel milik pelaku dari hasil pengungkapan kedua pelaku yang bernisial JU dan AS petugas juga menyita sejumlah aset miliknya senilai miliaran rupiah dari hasil jual narkoba dan hasil tindak pidana pencucian uang yang terdiri dari 1 unit rumah, 5 unit mobil, 1 sepeda motor trail dan uang senilai 156 juta rupiah Dua orang tersangka ini diketahui sudah menjadi bagian sindikat narkotika internasional dengan menyelundupkan narkoba jenis sabu dari Malaysia melalui jalur laut ke sejumlah wilayah di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan Tadi dalam sambutan lupa kapoda juga kita barengkan dengan tindak pidana pencucian uang kita bisa lihat tadi ada 6 unit mobil dan 1 motor itu hasil dari pengembangan tindak pidana narkotika yang ada di Bolne begitu kami lacak aset-aset yang bersangkutan itu tadi kami sebutkan ada 1 rumah, ada 6 buah mobil kemudian ada motor 1 dan uang 156 juta itu yang akan kita kenakan undang-undang TPPU dengan harapan memang perintah dari Bapak Kapolri sendiri seru bandar kalau bisa dimiskankan yang bersangkutan ya mungkin hampir 2 miliar mungkin ya, kurang lebih tapi dan provisinya apa dan? apa? provisinya apa ya? provisinya, jadi dia memang bandar narkotika dicuci uangnya pakai showroom mobil akibat perbuatannya kini para pelaku ditahan di Mapolda, Sulawesi Selatan dan dijerat pasal penyalahgunaan narkotika dengan ancaman penjara minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati dari Makassar, Rusmawandirara, Herald Sulsel melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati